Hai silahkan Pak Hai mikrofon Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh bertanya Ustadz kalau lihat biografi Ustadz kita agak heran juga Ustadz kan lulusan Madinah Ustadz Afwan Ustadz yang kita tahu umumnya lulusan Madinah sama tasawuf tuh kersus lah ini Masya Allah tabarok Allah riva biasa ada ulusan Madinah bisa menjadi pimpinan organisasi tasawuf ini mohon pencerahan mudah-mudahan ada saudara-saudara kita yang lulusan Madinah juga menonton bisa terinspirasi mohon maaf atas ke orang sopanan ini Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini beberapa kali ditanya ke saya baik Bapak Ibu sekalian makan Allah subhanahu wa ta'ala memang saya ya mohon maaf ya mantan Wahabi sebelumnya kita sejak kecil SD sampai masuk SMP itu karena SMP kita Alhamdulillah kebetulan di pesantren itu kiai aswajah tapi sempat kecolongan memberikan kesempatan salah seorang lulusan Madinah ngajar disitu tadinya dibatasin pergerakannya pokoknya nyampein cuman berkaitan dengan bahasa Arab baca kitab dan sebagainya eh tapi lama kelamaan karena memang nggak dikontrol akhirnya dia ngajarin tuh ya akhidah Wahabi Alhamdulillah sempat merasakan jadi Wahabi cukup lama dari SMP SMA sampai kemudian kita kuliah kita pernah S1 di salah apa salah satu kampus di Makassar yang ya kita sebutkan aja setiba ya itu kampus memang berafiliasi ke Wahabi banyak dapat apa beasiswa dari timur tengah terhusus Madinah ya kita lama belajar disitu S1 sambil mengembangkan bahasa Arab setelah kita lulus kita coba-coba ikut beasiswa ke Madinah Alhamdulillah kita keterima nah sempat bingung dulu masuk di Madinah pengen melanjutkan tradisi keilmuan kita waktu disitiba karena memang dulu sempat tertarik dengan ilmu hadis bu ya pengen masuk jurusan hadis tapi ah masa ilmu hadis mulu kan udah belajar di disitiba dulu yaudah kita pindah belajar ke syariah ternyata syariah tidak seperti jurusan-jurusan yang lain para masyik di syariah itu enggak terlalu peduli dengan akidah enggak terlalu peduli dengan akidah akhirnya Pak kita belajar di syariah kaget yang tadinya dulu kita madhabnya madhab tarjih pokoknya yang benar ini yang dirojikan oleh Ustaz-Ustaz kita kaget diajarkan oleh para masyik kita apalagi kitab dasar apa kitab kurikulum kampusnya itu Bidayatul Mujtahid itu kitab perbandingan mazhab jadi enggak ada yang benar enggak ada yang rojih dari masyik di sana pokoknya kita disampaikan nih pendapat para ulama kita enggak ditarjih lah kok beda ya enggak kayak di Indonesia kita semakin bingung disana tuh malah justru bingung kita disini kemudian kita bertemu dengan salah seorang masyik disana beliau ini luar biasa beliau namanya itu Doktor Abdullah Zahib itu pentahkik nomor satu yang direkomendasikan tahkikannya itu jadi belum mentahkik kitab Bidayatul Mujtahid jadi beliau inilah yang banyak memberikan kita pencerahan tentang mazhab ya akhirnya setelah ketemu beliau kita mulai paham pentingnya bermazhab beliau juga yang merekomendasikan tuh kita enggak akan pernah menjadi fakih ya kalau kita belajar nih Bidayatul Mujtahid kalau antum pengen jadi fakih kata beliau belajar tuh mazhab ente ya mazhab yang berkembang di negara kita ente jangan pulang itu pesan beliau ke kita ente jangan pulang-pulang dari sini bawa mazhab sini ya ente pulang ke Indonesia bawa ajarkan mazhab syafi lah kita bingung ini Ustadz Wahabi tapi ngajarin begini ngajarin salah nih akhirnya disitu kita banyak pencerahan sampai kemudian kita juga ketemu dengan salah seorang dosen ya ini nama beliau unik ya apa karena klan beliau ini klan yang termasuk kobilah yang jarang di sana namanya Sheikh Badar Alu Nadir Nadir itu artinya jarang dan memang klan beliau paling sedikit di Saudi ini salah seorang apa salah satu klan Saudi ya Alu Suud ini Sheikh Masya Allah banyak sekali memberikan kita pencerahan karena beliau ngajarin kita usul fikir disitulah kita mulai tercerahkan terutama konsep akhidat Ahlu Sunnah wal-jamaah beliau bukan Wahabi beliau bukan Taimi tapi beliau apa sering memuji Imam Fakhrul apa Fakhrul Rozi memuji Asyairah kita bingung ini Wahabi atau bukan ya ini Sheikh ngajarin di kampus Saudi ngajarin di Madinah tapi banyak muji Ash'ari tapi belum bukan Ash'ari belum nggak mau bilang beliau Ash'ari yang ya mungkin kita lihat ya mungkin ini sikap apa ya biar beliau tidak dikeluarkan di kampus ya ya karena setiap dosen itu Bapak Ibu sekalian diawasi ada mata-mata ya siapa yang melenceng dari kurikulum udah dikeluarin tuh besok nggak ngajar lagi ya ya bener ya termasuk beliau tuh yang disebutkan oleh Buya dikeluarkan kenapa karena udah mulai terang-terangan jadi cara aman supaya tidak dikeluarkan dari kampus gitu ya sembunyi-sembunyiannya tuh ya Alhamdulillah kita banyak tercerahkan dari situ sampai kita mulai tuh belajar akhidah ahlu sunnah wal-jamaah ya akhidah aswajah dari kita mulai membaca kitab-kitab Syekh Said Fuda Syekh Said Fuda ini salah seorang ulama kontemporer yang fokus kepada ilmu akhidah ilmu kalam belum banyak tuh ya kitab-kitab yang insya Allah ya bisa direkomendasikan lah menjadi kitab acuan kita untuk belajar akhidah ahlu sunnah wal-jamaah termasuk kitab yang paling ya menurut saya ya yang paling luar biasa dari beliau Syekh Said Fuda yang juga banyak mencerahkan kepada saya al-fakir itu syarah kitab tohawi tohawiyah ya itu ada dua jilid tuh bagus ya kitabnya saya banyak belajar dari beliau tuh dari internet dari YouTube akhirnya kita coba cari grup-grup yang bisa terhubung ke beliau Alhamdulillah kita sampai ya sampai nggak sampai khatam tapi lumayan banyak membahas atau mengkaji dengan beliau kitab tohawi itu syarah tohawi sampai kemudian kita jadi jadi debat apa ya jadi suka debat ya kita jadi suka debat karena ya memang konsekuensi belajar akhidah begitu suka debat dan sebagainya dikit-dikit debat dan sebagainya sampai kemudian kita merasa ya Allah kau ada yang kurang ya karena kita belajar itu pengen hati tenang kita belajar itu pengen berbenah diri bukan untuk menjustice orang ya siapapun yang enggak pokoknya kita komentari akhirnya kita coba sedikit demi sedikit minta rujukan dari para masyaikh teman-teman sekalian walaupun kita masih taimi waktu itu belum murni as wajah masih membanding-bandingkan ya sampai kemudian kita dapat rekomendasi dari salah seorang teman teman-teman saya yang kuliah di Syam Damaskus kata beliau ente ngaji apa ngaji sama Habib Ali al-Jufri beliau punya dar sebanyak di YouTube ya salah satu apa syarah beliau itu kitab minhajul abidin karya Imam Muguzali itu mantap luar biasa bagus sekali disitulah saya banyak tercerahkan dari beliau sehingga memutuskan untuk benar-benar taubat hijrah ya dari Wahabi jadi taimi sampai kemudian murni jadi as wajah ya dari belajar apa Fiki kemudian belajar akhidah sampai kemudian kita belajar tasawuf akhirnya ketika ke Indonesia sampai ke Ciputan kita ketemu dengan para buya-buya karena memang kita lagi mencari akhirnya kita direkomendasikan ya yaudah sama salah seorang teman kita yaudah antum karena kebetulan apa beliau ini tinggal di Ciputan yaudah kita bermursi kepada beliau akhirnya sampai sekarang kita tertarik belajar tasawuf kemudian setelah itu kita bertemu lagi dengan para masyaih para guru-guru termasuk Kiyai Ahmad Marwazi dan juga guru kita yang mengajarkan Torikoh Kodiriyah dan juga Naksabandi TKN itu Kiyai Ahmad Maryudi beliau mursi di Bogor mursi TKN ya mungkin begitu sejarah singkat saya sampai tertarik kepada ilmu tasawuf terima kasih terima kasih